Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku mau ngasih tau kalian cara untuk bikin thumbnail yang kurang lebih kayak gini, menggunakan aplikasi PixArt di Android kalian. Langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama-tama, pastikan kalian sudah mempunyai beberapa gambar untuk diedit menjadi thumbnailnya kayak gini. Foto before after, karena disini aku thumbnailnya untuk makeup tutorial. Ada produk-produk makeup yang kayak gini. Selanjutnya, jangan lupa kalian install aplikasinya, aplikasi PixArt-nya. Langsung aja kita buka. Dengan mengklik tombol plus yang ada di bawah ini, aku mau masukin background thumbnailnya dari galeri foto ya guys. Background foto ini, kalian bisa download di Pinterest atau kalian buat sendiri dengan aplikasi-aplikasi pembuat poster yang kalian punya. Untuk yang ini, aku download langsung dari Pinterest ya guys. Step selanjutnya, aku akan mengklik logo foto ini untuk memasukkan foto before makeup-nya dari galeri kayak gini. Setelah fotonya sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa langsung klik remove BG alias remove background untuk membuang background foto. Nanti tampilannya langsung jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal sesuaikan posisi fotonya. Tinggal digeser-geser aja untuk dipindahkan. Bisa dipindah untuk zoom in, zoom out-nya. Atau manual dengan cara tarik logo panah di ujung kanan bawah sini. Kalau kalian sudah rasa posisinya oke, langsung aja kita masukkan foto after-nya. Klik sembarang aja di area sini untuk kembali ke menu awal. Kita ulangi lagi step yang tadi untuk memasukkan foto after-nya. Langsung aja, disini aku klik untuk masukkan. Sebelum background-nya aku hilangkan, disini aku mau mirror dulu fotonya, biar lebih bagus ya thumbnail-nya, kelihatannya. Kayak gini. Setelah itu, langsung aja aku hilangkan background-nya seperti step yang sebelumnya. Aku klik remove BG ini, lalu tekan remove background. Setelah itu, langsung atur posisi foto di bagian manapun yang kalian inginkan, ke bagian manapun yang kalian mau. Karena ini ceritanya before-after, jadi fotonya aku taruh di sebelah kanan sini. Sebelum kalian mengklik logo centang di atas sini, kalian masih bisa untuk ngatur objek foto yang kalian masukkan di awal ya. Jadi, kalian mau masukkan foto ditumpuk-tumpuk lagi pun masih bisa untuk diedit sebelum kalian mengklik centang ini. Kalau sudah fix, kita klik sembarang lagi di area luar sini untuk memasukkan foto-foto produk makeup yang aku pakai dari galeri. Step-nya pun sama dengan cara memasukkan foto di awal tadi, tinggal klik logo foto di bawah sini. Kalau sudah, klik remove BG, klik hapus latar belakang, lanjut sesuaikan posisi objek fotonya, letakkan di mana kalian mau atau kalian inginkan. Di sini, rencananya aku mau masukkan beberapa foto produk makeup, dan aku tata di bagian bawah thumbnailnya kayak gini. Jadi, step yang tadi, memasukkan foto lalu menghilangkan background itu, aku ulang berkali-kali sampai semua produk yang aku pakai ada di thumbnailnya kayak gini. Untuk foto yang full kayak gini, kalian bisa crop dulu sebelum menghilangkan backgroundnya, biar bagian foto yang kalian gak inginkan untuk diambil bisa dibuang lebih dulu. Ini step-step untuk menambahkan fotonya aku skip ya guys, jadi kelihatannya kayak gini, kelihatan cepat, biar kita bisa lanjut ke step yang berikutnya untuk menambahkan text dan juga sticker. Nah guys, ini semua foto produk yang aku pakai sudah selesai aku masukkan ke thumbnailnya. Sekarang, kita kembali ke menu awal untuk memasukkan text. Kalian tinggal klik logo text ini, lalu silahkan ketikan apa saja yang kalian mau. Nah, biar lebih jelas dan lebih menarik, biasanya aku bakal nulis pendek-pendek aja kayak gini. Kalau sudah, kalian tinggal klik centang yang ada di sudut kanan atas ini. Untuk memilih font, lebih gampang kalian tinggal klik di sini. Aku sekarang bakalan pilih yang blokografi ini, dengan warna hitam aja, langsung aku sesuaikan ukuran dan juga posisi dengan cara dipinch aja ya guys, gampang banget. Nah, kalau sudah kayak gini, aku mau nambahin beberapa text lagi, biar lebih menarik dari kiri kanan kayak gini. Kalian juga bisa mengatur warna, bingkai, bayangan, kalau kalian mau ya. Di sini, aku mau yang simple-simple aja, jadi cukup kayak gini. Nah guys, setelah begini, sebenarnya kalau mau langsung di save juga oke. Cuman karena aku mau sedikit lebih manis aja, aku mau nambahin sticker panah nih guys. Untuk itu, kalian bisa klik logo sticker di bawah sini. Di kolom pencarian ini, kalian bisa masukkan apa aja yang kalian mau cari. Di sini, aku masukkan aja arrow, dan pilih satu. Posisinya aku langsung atur di tengah sini. Oke, akhirnya thumbnailnya selesai. Kalau sudah begini, tinggal di save aja ya guys. Dan thumbnailnya sudah ada di galeri kalian. Nah guys, itu dia tadi tutorial singkat dari aku. Semoga kalian bisa terbantu dengan tutorialnya. Kalau kalian butuh tutorial edit-mengedit yang lain, bisa langsung request di kolom komentar ya. I think that's all for today. See you on the next video. Bye-bye.